Terima kasih, Ibu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahiran batin. Selamat pagi sahabat-sahabat Indonesia di Belanda. Saya sangat terharu kita bisa bertemu virtual seperti ini, The New Normal. Karena physical distancing doesn't mean socially disconnected. Dan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Ibu Amalia. Dan ada sahabat kita Michael di sini dan Lely. Mereka adalah the dengkok di fase online ini. Karena saya punya peran dua, founder Alzheimer Indonesia. Juga regional director Alzheimer Disease International Asia Pasifik. Dan ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Alzheimer Indonesia ini Juga dengan kerjasama dengan KBRI dan terbagi mikra. Itu mendapat apresiasi global. Karena sejak Maret itu lebih dari tujuh sesi online yang sudah dilakukan oleh Alzheimer Indonesia. Baik tidak hanya di Belanda, tapi juga di wilayah-wilayah lain. Dan ini sesuatu yang sangat diperlukan. Benefici risk kita yang utama adalah orang dengan demensia dan family caregivers. Dan di masa COVID-19 sangat rentan. Lansia sangat rentan. Isu isolation, anxiety, dan sebagainya. Dan disitulah kita sebagai civil society memberikan berbagai program. Mewarnai karaoke bersama, risk reduction, nanti kita senam gerak latih otak, dan sebagainya. Jadi sangat apresiasi besar Pak Fikri, Pak Ferry, sahabat-sahabat Alzi di Belanda. Luar biasa. Tiga tahun yang lalu Amalia tidak kenal siapa-siapa ceritanya di Belanda. Sekarang katanya sudah merambah di 16 atau 17 kota. Sangat bangga dengan apa yang dilakukan bersama. Dan mudah-mudahan di masa COVID-19 ini, kita semakin kuat silaturahmi, semakin besar dampak kita di lingkungan kita, dan tetap meningkatkan kualitas hidup. Baik orang dengan demensia maupun caregivers-nya. Maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diwawa. Saya lihat Pak Yusuf juga ada di sini nih dari KBRI. KBRI ada tiga orang KBRI hadir. Ya, Melodin wabarakatuh izin, Bu. Ya, terima kasih Pak. Udah disempatkan. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Sambutan dari pihak KBRI, Bapak Fikri, kemudian Bapak Ferry, kemudian Bapak Yusuf. Ini Fikri, Ferry, Yusuf lah. Jadi pas F, F, Y gitu. Jadi Y, Y gitu. Jadi saya agak ini. Oke, Pak Fikri, boleh dong sepatah dua patah kata. Patah pendek banget gitu ya. Oh, jangan. Bu Amalia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertama-tama, mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Mumpung kita lagi maaf-maafan, permohonan maaf juga dari Pak Puja, Pak Dubes. Beliau menugaskan kita bertiga untuk ikut halbil virtual, ya. Halbil virtual dari teman-teman Alzi. Ada Pak Ferry, selain saya, dan juga ada Pak Yusuf. Jadi memang lebaran kali ini berbeda dengan lebaran tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau tadi Bu Diwai pakai istilah The New Normal, ya inilah The New Normal pada saat ini ya, halbil virtual. Sempat ditanya sama istri saya tadi, kamu mau halbil di mana? Dia bilang mau ke mana? Saya bilang halbil virtual. Terus gimana? Saya juga nggak tahu. Saya juga baru pertama kali saya bilang gitu. Jadi kita lihat aja lah seperti apa, halbil virtual. Jadi ini referensi saya dirinya nanti. Jadinya kalau ada halbil-halbil virtual lainnya, referensi saya halbil virtualnya Alzi lah. Begitu. Jadi seperti ini. Keren, keren. Pak Fikri Kaseni, keren. Tentunya kami semua di KBRI senang ya. Kita di sini, tugas kita sama-sama untuk warga negara Indonesia itu banyak terbantu oleh teman-teman diaspora, terutama dari teman-teman Alzi, yang memang paling rame. Ini halbil pertama aja, Alzi duluan nih. Belum yang lain-lain. Jadi lead di depan ya, semuanya Alzi ya. Makanya saya senang kalau tiba-tiba Pak Ferry ngajak saya ke Groningen, saya senang karena langsung ke buah-buah Amalia di sana. Kami semuanya di sini, Pak Ferry, Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Kita juga berharap teman-teman Alzi semua, sehat-sehat semua. Pada saat ini memang dibutuhkan bukan saja tadi social distancing, tapi juga kita juga keterdekatan sosial dalam arti virtual, sehingga kita nggak stress begitu. Karena makin stress, imunitas kita makin turun. Begitu imunitas kita makin turun, ya virusnya merajai lah seperti itu. Apalagi belum ada obatnya pada saat ini, masih dicari obatnya. Jadi tugas kita semua untuk saling bantu, saling jaga diri, saling bantu, karena di sinilah sebetulnya inti daripada, kalau saya bilang, dari pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari the new normal ini. Bahwa kita ini nggak bisa sendirian melaksanakan ataupun melakukan hal-hal sehari-hari lagi. Kelihatan banget bahwa kita harus sama-sama. Nah, dengan adanya acara seperti ini, halbil, yang kita sama-sama secara virtual, ya inilah kita sama-sama saling mengisi kekosongan yang selama ini mungkin tahun-tahun sebelumnya kita bisa datang, anak-anak bisa datang ke rumah orang tuanya atau nenek kakeknya, cium tangan, yang lain-lain. Sekarang ya kita lewat video seperti ini. memang harus beradaptasi. Saya tadi pagi barusan telepon dengan orang tua, dengan mertua. Biasanya kalau ketemu orang tua, mertua kita saling tatap-tatapan. Tapi karena kita pakai video, saya itu agak bingung. Kalau tatap-tatapan kayaknya gimana? Jadi ya itulah the new normal. Tentunya kita semua ingin ke depannya hal ini bisa segera kembali ke situasi yang alhamdulillah kalau bisa kembali ke seperti awal, tapi kalau nggak bisa ya seperti inilah ke depannya. industri 4.0 kan sekarang. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan telekomunikasi, virtualitas, internet, itulah yang menjadi ke depan. Kita akan selalu terbuka untuk bekerjasama dengan Alzi, dengan teman-teman Alzi, untuk kita bisa juga merangkul teman-teman semua di semua lini. Bukan saja secara hal yang biasa, tapi juga melalui ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, Bu Amalia, Bu Diwai, kalau memang mau ada kegiatan, kita diundang. Ini tiga langsung datang, mestinya bisa lebih banyak lagi. Tapi pada saat ini dari KBR ada tiga, ada Pak Ferry sama ada Pak Yusuf. Saya maksudnya masih ada sekitar, ini ada satu ordner lagi, ini sebetulnya untuk bahan pembicaraan, tapi saya kasih ke Pak Ferry lah, daripada nanti Pak Ferry sama Pak Yusuf. Tidak ada bahan bicara. Terima kasih banyak, sudah makan waktu ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf pelajaran latin. Semoga kita ke depannya bisa lebih sehat, dan lebih sukses. Terima kasih. Amin, amin. Ya Allah, terima kasih. Ayo Pak Ferry, silakan itu kayaknya udah ada owner tuh. Apa itu isinya? Penting banget kayaknya. Aduh, terima kasih Bu Amalia, Budiwai, sahabat Alzi lainnya. Minaldi, Pak Ezin, maaf leher batin dari saya, untuk teman-teman semua. Tadi juga Pak Fikri udah menyampaikan banyak hal mengenai bagaimana kedekatan hubungan kita sama Alzi. Tapi untuk saya pribadi, Alzi ini punya nilai yang khusus, karena Bu Amalia termasuk diaspora kita yang pertama, beberapa orang yang pertama yang saya kenal aktif di sini. Terus juga acara Alzi di Groningen itu, 2019 setelah saya datang di Belanda bulan Februari, ini merupakan acara pertama yang saya hadir di situ. Dan saya sangat terkesan bagaimana aktifnya Alzi dan teman-teman sahabat-sahabat Alzi, baik di Indonesia maupun di Belanda khususnya. Saya melihat kegiatan ini, kegiatan Alzi ini bukan hanya sekedar kegiatan yang biasa, tanda kutip gitu ya, tapi sangat luar biasa. Karena di samping mengadakan kegiatan ngumpul bersama, juga saya melihat nilai, mungkin nilai ibadahnya gitu ya, yang sangat tinggi. Bagaimana kita memuliakan orang tua di sini. Saya sangat merasakan itu waktu pertama kali saya hadir di acara Alzi di Groningen tersebut, dan waktu itu saya dikasih buku hasil karya dari teman-teman sahabat-sahabat Alzi dan itu langsung saya minta satu itu. Waktu itu saya dikasih satu, saya minta dua. Jadi satu untuk saya pribadi gitu. Karena saya ingin sekali memegang buku itu, memiliki buku itu, dan bisa saya manfaatkan. Dan setelah itu saya ingat juga bagaimana progres dibikinnya file online, sorry, soft copy, buku Alzi. Nah, itu juga saya share ke teman-teman di Indonesia, ke keluarga juga, supaya semua bisa mengambil manfaat apa yang telah dilakukan oleh sahabat Alzi di Belanda untuk menerjemahkan buku tersebut. Semoga itu menjadi ibadah buat kita semua. Semoga. Amin. Jadi, bagaimana itu kedekatan saya dengan Alzi. Jadi, apapun kegiatan Alzi, insyaAllah kalau saya bisa, saya akan join. Dan beberapa, selama Ramadan kemarin, selama ini, saya juga sempat hadir. Tapi banyak yang nggak bisa hadir sebenarnya, Bu Amalia dan Bu Diwai, teman-teman semua. Mohon maaf. Nggak, maaf, Pak. Karena saya selalu dikirim flyer atau link dari Bu Amalia, cuman kadang waktunya aja yang nggak cocok. Jadi, saya mohon maaf untuk itu. Mungkin itu juga semoga kedepannya Alzi makin maju. Baik dari kegiatan-kegiatannya di Indonesia maupun di Belanda. Dan saya dengar juga waktu diskusi dengan Bu Diwai, Bu Amalia di KBRI kemarin itu, udah makin banyak ya wilayah di Indonesia yang, apa istilahnya, chapter ya? Chapters, ya. Chapters di Indonesia itu makin-makin berkembang gitu. Termasuk yang paling dibanggakan Bu Deslom itu ya. Di kampung halamannya itu ya. Iya, lombok langsung melesat. Selamat-selamat, Bu Desi. Jadi, mudah-mudahan makin banyak ya chapter yang dibuka di Indonesia. Dan saya nggak tahu di kota saya, di Padang udah ada belum ya? Padang belum. Ada waktu itu tapi belum aktif ya? Belum aktif tapi. Padat tapi belum aktif. Kalau misalnya ada nanti saya juga akan coba promosikan ke keluarga-keluarga besar saya di sana supaya bisa partisipasi. Ya, amboba aku ha, C23. Mantap, Bu Diwai. Kok bisa sih? Pernah deket sama orang Pak Damci? Iya. Mungkin nanti sesi terakhirnya itu ada sesi khusus dari Bu Diwai untuk cerita. Masa-masa itu. Tari piring ya, Pak? Tari piring. Ayam dan lape. Ya. Ya itulah. Mudah-mudahan ada besok chapter yang bisa dibuka di sana. Jadi kita bisa diselesaikan ke keluarga di sana. Amin. Mungkin itu dari saya, Bu Amalia, Bu Diwai, dan sahabat Alzi lainnya. Terima kasih, Bu Ara. Sekali lagi mohon maaf, leher batin. Mohon maaf, leher batin. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menuju ke Pak Yusuf nih. Padul. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Diwai dan teman-teman semua sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan lebaran lagi. Minar Aydin Walfaizin, Mohon maaf, leher dan batin. Saya sebenarnya sudah sangat cukup tadi dari Pak DCM dan juga Pak Ferry. Karena sudah habis semua apa yang disampaikan, Bu. Pak DCM kayaknya sudah banyak yang disampaikan. Bagaimana peran aktifnya. Outernya tebal kayaknya tadi. Iya, tadi outernya tebal sekali tuh. Pak Ferry juga sudah banyak sekali memberikan capaian-capaian yang dilakukan oleh Alzheimer, sahabat Alzi di Belanda ya. Ya, kalau saya cukup terkesan juga karena memang kegiatan-kegiatannya cukup memberikan manfaat langsung ya, Bu, kepada masyarakat dan bisa betul-betul dinikmati oleh orang-orang tua kita gitu. Saya juga sempat waktu itu mengkonsepkan buku kata pengantar dari Pak Dubes ya, tentang buku yang akan diterbitkan oleh sahabat Alzi. Dan saya sempat karena diminta untuk mendraft ya, saya membaca bukunya gitu, Bu. Jadi Alhamdulillah gitu. Wah, jadi katamnya katam. Iya, jadi katanya itu juga kan nggak harus orang tua yang kena katanya Alzi itu, Bu ya. Saat ini juga mungkin karena tingkat stres yang tinggi, ya kan, tingkat kesehatan orang tidak bergerak bisa jadi juga menimpa orang-orang muda gitu. Sehingga ya sedikit banyak dapat pengalaman lah, dapat bisa membaca. Arti pentingnya kita menjaga diri kita gitu ya, agar tetap sehat, agar tetap tidak pikun, tidak terkena serangan-serangan Alzheimer di waktu muda gitu. Dan saya juga tentunya di sini ingin menyampaikan, Bu, bahwa saya mungkin di Belanda ini tinggal dua bulan lagi. Nah, akan selesai tugasan ya. Dan kembali ke Jakarta gitu ya. Oleh karena itu, mungkin karena kita juga akan sulit selama dua bulan ini untuk bertemu secara langsung. Menyampaikan terima kasih gitu selama saya berada di KBRI Denhaq dengan teman-teman semua, baik di Belanda maupun di Indonesia atas kerjasamanya yang luar biasa. Saya masih tetap ada di Kementerian Luar Negeri nantinya setelah dua bulan. Kapanpun dan dimanapun, saya harapkan kita bisa tetap seraturahmi. Saya kebetulan tinggal di Jakarta, jadi mungkin ada teman-teman sahabat Aziz juga yang ada di Jakarta bisa datang. Atau teman-teman yang dari Padang atau dari kota lain atau dari Belanda nanti ke Indonesia, saya siap untuk berseraturahmi juga membangun ide-ide apa yang kira-kira bisa kita majukan bersama ke depan. Seperti itu. Terasa itu aja, Bu, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya juga tentunya sama dengan Pak DCM. Ini seraturahmi virtual saya pertama dalam pandi lebaran ini. Karena dimulai jam 11, nanti ada jam 12 ada seraturahmi virtual juga. Cuma ini kayaknya leading gitu, Bu, duluan gitu ya. Asyik, beda sejam lumayan, Pak, duluan. Jadi mudah-mudahan ini seraturahmi itu kan katanya memperbanyak rezeki dan juga memperpanjang usia gitu. Ya mudah-mudahan walaupun ini seraturahmi hanya dengan virtual, usia kita akan semakin panjang dan rezeki kita juga akan semakin banyak gitu. Amin, robal alamin. Ya, itu yang saya dapatkan tadi dari apa namanya, itu virtual juga tadi online oleh Ustadz gitu ya, dari masjid. Disampaikan seperti itu, Bu. Putbah online? Iya. Putbah online. Semua sekarang online gitu, Bu. Mudah-mudahan ke depan keadaan sudah lebih membaik. Kalau di sini saya lihat grafiknya di Belanda sudah mulai turun ya, yang terinfeksi dan juga korban yang meninggal dan yang dirawat di rumah sakit. Saya juga berharap di Indonesia seperti itu, trennya akan semakin membaik ke depan dan akan banyak orang yang tidak terinfeksi. Jadi kita bisa kembali ke, ya nggak normal-normal amat, tapi minima sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam skala yang bisa berkumpul lebih dari 100 orang seperti itu. Ya Bu, Amelia saya kembalikan kembali. Terima kasih, Bu Diwai, atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih, Pak Yusuf. Wah, berarti KBRI akan ini nih, bergeser nih ya. Lagi, apa namanya, pergantian nih, menunggu. Post baru, tapi insya Allah tetap ketemu, Pak, di mana aja. Alzi di Indonesia ada 22 lebih chapter, jadi kayaknya kemana juga ketemu, Pak, ungu-ungu. Insya Allah. Oke, nah, sebelum nanti yang lain teman-teman dari Belanda dan juga yang dari Indonesia, ini kebetulan orangnya ada 15 total, jadi mungkin kita bisa, masing-masing bisa berbicara ya, jangan panjang-panjang, tapi punya kesempatan ngomong jadinya. Jadi kalau nggak terlalu banyak tuh kita jadi lebih intim. Tapi sebelum, sebelum kita, apa namanya, ramah-tamah dengan para sahabat Alzi di Indonesia dan di Belanda, supaya agak melek, Pak, kita mau foto grup dulu, terus setelah itu kita mau brain gym ya, Pak. Kita mau senam otak, gitu. Jadi sekarang kita foto dulu. Senam otak nanti harus ngikutin, Pak, biar nggak pikun, Pak. Ya, betul. Saya juga mau. Merti senamnya nggak susah, Bu. Nggak, nggak paham. Nggak, nggak paham, Pak. Nggak, nggak paham, Pak. Nggak ada tuh prop-nya. Iya, nih nggak apa-apa, Pak. Kita emang banci tampil aja. Saya ada prop-nya tapi di kantor, karena di rumah, jadi nggak ada. Iya. Ada di hand. Mbak Desi, ya, senyuman nih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, ya. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Saya ganti bagian. Nah, ya. Penting banget ya. Satu, dua, tiga. Nah. Oke. Nah, sekarang supaya agak semangat dikit, nih, di Belanda hujan lagi, nih. Di Denha hujan nggak? Grimis. Kroningen, ya. Kroningen, banget sih. Ya, oke. Grimis, ya. Ini ada yang di Bali juga, loh. Nggak cuma di Jakarta. Halo, Kak Widi. Dia Denha cabang Bali, ya. Oke. Kita sekarang brain gym dulu. Nanti kita akan lihat Kak Lely, yang akan menjadi instruktur kita. Beliau adalah risk reduction specialist Alzheimer Indonesia. Jadi, udah melanglang buana untuk poco-poco. Nah. Oh, iya, Pak. Yang poco-poco kita suka tampil di Pandora itu, kan kita cuma ada, kita bikin dua atau tiga ya, Sin, ya. Dua atau tiga langkah, ya. Nah, kalau Kak Lely ini, nah ini dia, ini, masternya sebenarnya. Tapi kita nggak bisa poco-poco di sini, ya. Jadi, kita akan brain gym. Ya, oke. Siap, siap. Pakai tangan aja. Oh, my God. Blom, 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 blom. Gini, gini, blom, 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 blom. Gak, ya. Ini musiknya. Happy-happy. Senang sambil tersenyum. Kedengeran musiknya? Kedengeran. Ya, dengeran. selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih kalau ada selamat menikmati terima kasih bagian terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 bisa menyumbang kalau saya bilang sekarang ini saya belum ada aktivitas untuk main Indonesia, sini soalnya bahasa Indonesia saya agak kurang ya, maaf ya. Saya sebenarnya pengen sekali mau berbeda untuk Aziz ini, tapi saya sendiri juga udah lansia karena baru-baru ini 20 kali di kemoterapi otak saya juga udah semangat, tapi insya Allah sekali ini saya bisa berpuasa 30 hari lamanya dengan 17-18 jam Alhamdulillah Ya bener-bener deh, terima kasih sama Allah saya bisa berhenti dengan berasa sehat jadi terima kasih terima kasih ini ada student di satu terima kasih terima kasih terima kasih sekar sebagai penutup nih ya, udah semua kan ya nanti kita foto bareng lagi ya, kayaknya orangnya nambah nih soalnya jadi coba sekar sepatah dua patah, dari yang paling muda nih kayaknya nih Halo semuanya terima kasih 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 kita tutup acara ini. Oke, terima kasih Amalia. Terharu sekali dengan semua, dan dari tadi saya dengar apa, maaf, belum bisa aktif, nggak apa-apa. Apapun yang dilakukan, kontribusi apapun, tidak perlu harus full time, karena Alzi merupakan wadah bagi kita untuk meningkatkan potensi ilahi yang kita punya dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi sesederhana misalnya hanya memotret 10 gejala Alzheimer ditaruh di social media, itu sudah sangat membantu karena bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua, sangat berterima kasih dengan komitmen semuanya, baik di bidang sains maupun sosial, karena kita semua akan jadi tua dan kita mau menjadi tua yang sehat, sejahtera, berintegritas, dan terus bermakna hidupnya. Dan 29 Mei nanti, kita beruntung, satu jam pertama, tanggal 29 Mei, jam 9 pagi waktu Belanda dan 10 pagi, 9 sampai 11 pagi, akan ada satu jam sesi tanya-jawab bersama dokter ahli saraf, apapun yang berhubungan dengan Lansia. Karena 29 Mei adalah hari lanjut usia nasional, halun. Di jam berikutnya, ada sahabat kita, Andi Rianto, Aningka Tamsi, Farman Purnama, bernyanyi bersama, karaoke gitu, dengan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan dan sebagainya. Tapi yang penting, dari sekarang kalau ada yang mau dibantu, dari sahabat-sahabat semua, kita ingin melakukan gerakan seribu pemuda peduli orang tua. sederhana, siapapun sahabat yang punya anak-anak atau cucu atau siapapun, foto mereka misalnya lagi Zoom call atau lagi ngobrol sama Lansia atau Eyang, Sayang Ortu, dan sebagainya, diposting di social media dengan hashtag Sayang Ortu, hashtag Sayang Oma Opa, hashtag Jangan Maklum Dengan Pikun. Itu goalnya adalah kita ingin hari Lansia, kadang-kadang orang lupa dengan Lansia, tapi kita mau bilang Alzheimer Indonesia didukung KBRI dan semua mitra, peduli orang tua, dan ini bentuk kepedulian kita kalau anak-anak muda masih meluangkan waktu ngobrol atau teleponan atau WhatsApp call-an atau Zoom call-an dengan Lansianya masing-masing walaupun dimanapun mereka berada. Itu salah satu bentuk kalau ingin berkontribusi, ngomong sama saudara-saudara, ayo foto, cucu sama Lansianya lagi foto-an, apa, Zoom call-an dan sebagainya di posting di social media, Alzinet dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua sehat sejahtera selalu dan unfortunately vaksin baru bisa ada sekitar 12 sampai 18 bulan dari sekarang, dari WHO informasinya, ya sambil nunggu vaksin ada, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Thank you. Siap. Sampai ketemu di webinar Alzi, karena Ibu Diwai akan memberikan workshop juga ya nanti tentang bagaimana membuat jurnal. Pokoknya standby di social. Anak social media lah sekarang ya. Detailnya semua bisa dilihat di social media. Akan diupdate di situ semua nanti informasi. Kalau Pak Ferry kayaknya saya ganggu Whatsapp terus ya. Beliau kayaknya Pak gitu. Dicolek terus gitu. Oke. Terima kasih banyak di sini. Ini is a good feeling Alhamdulillah bisa silaturahmi di hari lebaran yang sangat kuning ini. Buat para sahabat Alzi, Pak Fikri, Pak Ferry, Pak Yusuf yang masih ada di sini dari awal sampai akhir. Aduh, aku terharu. Sehat-sehat semua. Lahir batin. Jangan lupa olahraga. Keep in touch terus. salam sehat jangan maklum dengan pikun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Yaudah. Sukses semua. Sukses. Siapa bilang pikun itu biasa saja siapa bilang pikun itu kalau pamit silahkan lagu ini akan mengangkar sambil check out keluar. Mungkin lagi nunggu taksi atau buku-bukir atau lagi buku-bukir di logi depan. mulai lupa buku-bukir tidak fokus merah curiga yang berlatih pikun jangan jangan pikun pikun jangan jangan mau pikun pikun jangan jangan pikun pikun jangan jangan maung dengan pikun makanya jangan galau makanya jangan yang sedih makanya mulai dari sekarang sadari dan kenai tanda-tandanya waspadalah 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 pukum jangan jangan pukum jangan maung pukum pukum jangan jangan pukum pukum jangan jangan maung dengan kesuduh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton